Kita lanjutkan kembali pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudi Nuno secara resmi meluncurkan kalender Pariwisata Banyuwangi Festival 2021 Rabu kemarin. Menparekraf hadir secara virtual dari Jakarta. Hari ini saya sangat bangga diundang launching Banyuwangi Festival 2021 dan ini adalah New Normal. Kalender Pariwisata yang berlaku sejak tahun 2012 ini sekarang sudah memasuki tahun ke-10. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Nuno secara resmi meluncurkan kalender Pariwisata Banyuwangi Festival 2021 Rabu kemarin. Peluncuran dipusatkan di Pendopo Banyuwangi, sementara Menparekraf hadir secara virtual dari Jakarta. Sandiaga berharap Banyuwangi Festival yang dikelar dengan konsep hybrid alias memadukan online dan offline bisa membuat sektor UMKM, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kembali berkelihat secara bertahap. Sandiaga menilai Banyuwangi adalah contoh daerah yang berhasil mengolaborasikan pariwisata dengan Ekonomi Kreatif, termasuk UMKM. Banyuwangi menurut Sandiaga membuktikan bahwa potensi alam yang didukung kreatifitas warganya akan mampu memberikan dampak yang luar biasa. Banyuwangi Festival 2021 mengagendakan 102 event menarik, mulai seni budaya, sport turism, hingga event berbasis komunitas yang akan dikelar menggunakan konsep hybrid, yakni penggabungan antara konsep event online dan offline. Dan insya Allah kita akan mampu mengatasi pandemi ini dan Banyuwangi kembali menjadi lokomotif pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nasional. Saya ingin mengucapkan selamat atas berlangsungnya B-Fest, Banyuwangi Festival, mulai dari sekarang dengan menerapkan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Kita bangkitkan sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tumbuhkan ekonomi dan kita buka lapangan kerja seluas. Terima kasih telah menonton!